Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Mas Jas Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup Anda Untuk video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat agar-agar Agar rasanya agar-agar tersebut enak Oke, jadi simak baik-baik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat agar-agar Agar rasanya agar-agar tersebut enak Mungkin banyak sekali dari kalian yang sampai saat ini itu masih kebingungan Bagaimana sih cara membuat agar-agar tersebut Agar-agar tersebut menjadi atau mempunyai rasa yang enak Jadi, di video saya ini mungkin bisa membantu Anda Agar Anda itu bisa membuat agar-agar yang rasanya lebih enak daripada agar-agar biasanya Jadi, jangan lupa subscribe Nah, pertama-tama ketika Anda ingin membuat agar-agar tersebut agar rasanya agar-agar tersebut lebih enak Anda itu harus merebus air dahulu Oke Setelah Anda itu harus memastikan airnya itu panas Maksudnya itu jangan sampai air tersebut mendidih dahulu Pastikan setelah air tersebut mendidih Anda bisa menuangkan gulanya Setelah Anda airnya mendidih Kemudian Anda menuangkan gulanya ke dalam air yang Anda rebus tersebut Anda bisa mengaduknya Oke Aduklah gula tersebut sampai gula itu larut Ingat Ketika mengaduk gula tersebut Anda itu jangan terlalu larut dengan aduan Atau Anda itu jangan mengaduknya sampai larut malam Jadi, ketika Anda mengaduk itu pastikan gulanya itu larut dahulu Setelah gula tersebut larut Anda itu pastikan dulu gulanya itu benar-benar larut Terus Anda itu bisa menuangkan bubuk agar-agar tersebut ke dalam air yang sudah Anda rebus dengan gula tadi Setelah Anda menuangkan serbu agar-agar tersebut Bagaimana sih caranya agar-agar tersebut agar-agar-agarnya itu terasa lebih enak Aduklah sampai tangan Anda itu merasa keram Setelah Anda mengaduknya Anda itu pokoknya aduk terus Jangan sampai Anda itu berhenti mengaduk Karena itu bisa mempengaruhi Proses atau rasanya agar-agar Perasaan bahagia saja yang Anda tuangkan ke dalam itu Adonan yang sudah Anda buat tadi Kemudian Anda itu bisa membuatnya dengan menambahkan rasa vanila Atau rasa stroberi Atau perasa-perasa yang lain Jadi seperti itu Nah setelah Anda itu sudah mengaduknya dan menambahkan rasa-rasa yang ingin Anda inginkan Kemudian angkatlah dan tuangkanlah ke loyang-loyang atau bentuk cetakan yang Anda inginkan Dan Anda itu bisa memberinya topping atau stroberi atau buah-buah lain atau jeruk dan lain-lain sesuai keinginan Anda Jadi agar-agar tersebut mempunyai cita rasa agar-agar dan mempunyai bentuk agar-agar yang lebih menarik daripada agar-agar biasa Jadi mungkin video saya cukup seperti itu Semoga bisa bermanfaat untuk Anda Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih